Yo friends, para gamers yang ada di seluruh Indonesia, welcome back to France Lanjaya channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Kita lanjut seri The Witcher, setelah kemarin kita udah unboxing sang toko utama, Gerard of Rivia, walaupun kostumnya bukan kostum utama. Nah, di video kali ini masih dari Prime One Studio, kita bakalan sama-sama review dan unboxing salah satu mantan terindahnya si Gerard, yang gak bisa move on. Yes, Tris, si cewek rambut merah, cantik banget pres, gue paling suka sama cewek rambut merah. By the way, kalian tim siapa tuh? Tim Tris atau timnya si Yanniver? Kalau lu, Ray? Tris, ya? Tapi Yanniver juga cantik, men. Lu tau gak, mereka di gamenya ya, ada adegan yang si Gerard sama mereka berdua, inget gak lu? Cuma gak jadi kan, ditipu kan, dirantai tangannya coy. Cuma, aduh, itu men. Hoki pisan si Gerardnya ya, terus aki-aki, udah tua, tapi jiwanya masih yang muda, men. Makanya cewek-cewek banyak yang nimbrum. Nah, ini adalah si Tris, friends. Rambut merah. By the way, Tris versi Netflix itu beda total sama yang di game. Oh, di Tris ada juga ya? Ada. Cuma di Netflix, dia itu rambutnya hitam. Plus ada galing. Jadi beda banget sama versi di gamenya. Harganya sama, sekitar 15 jutaan. Buat kalian yang pengen PO ini, mainan, friends, atau beli game, konsol, Boleh follow Instagramnya di at draculigames. Aman, terpercaya, recommended dari gue. Nah, boxnya beda sama yang si Gerard. Yang ini lebih kecil, friends. Secara dia cewek. Sama, atasnya juga ada logo dari The Witcher-nya. Nah, ini Tris-nya, gue gak tau pake baju versi apa. Apakah dia pake lingerie? Kayaknya gak mungkin, friends. Karena ini license, Prime One. Yang pake lingerie, kalian tonton di Siri aja lah. Oke. Oh, ternyata ini Tris-nya. Pake kostum yang reguler, kalau gue gak salah ya. Karena ada di beberapa scenes, dia tuh pake bajunya yang kayak dress gitu, tau gak? Warna hijau. Jadi mirip sama si merah Aquaman. Wah, itu paling mantep, friends. Ah, seret coy. Sampai keluar suaranya, men. Tapi ya, kalau lo nonton seri Netflix-nya, cewek-ceweknya itu agak mengecewakan, friends. Udah si Jennifer-nya beda, Tris-nya juga beda. Yang paling keren cuma si Hendrik Cavill-nya doang, men. Seperti biasa, Prime One dia pake kain, gak pake plastik. Hemat alam semesta. Wih, gilanya agak gor-gor gitu. Ini ngerigelos ya, ini sih ya. Gue pikirnya pertamanya jenglot coy. Hah, ini monster ya? Iya. Gila darah-darahnya. Disgusting, friends. Ini nenengnya nih. Ahoy. Aduh, mantap, friends. Pokoknya ini bakalan gokil lah. Cewek, Tris, cantik, super detail, hyperrealistis. Meleleh, men. Ternyata, Tris, Mary Gold ini, friends, dia seribu piece. Kalau yang kemarin si Gerald, kalau gue nggak salah, 800 piece. Ini base-nya anti-mainstream, gore banget, disgusting, dan pokoknya bikin enak, friends. Tapi ya, kelebihan statue based on game, dia tuh bisa lebih liar imajinasinya. Bisa lebih kreatif lagi, friends. Sama seperti The Witcher. Ini Prime One mengambil konsep seolah-olah di bawahnya itu ada kayak mayat monsternya ya. Udah setengah badan. Kemudian ususnya udah nggak ada, friends. Sama organ dalemnya udah hilang. Cuman ada daging sama tulangnya doang yang entah kemana itu organnya. Gila, friends. Memang game The Witcher itu ya, kayaknya bukan game buat anak-anak. Selain dia itu sadis, berdarah-darah, plus ada adegan yang... Ah! Yes! Langsung kita dapet bodinya si Tris. Cuman dia semuanya sopan, friends. Jadi kalau kalian pengen Tris versi yang lain, tunggu aja brand-brand unlicensed. Yang kadang-kadang imajinasinya terlalu liar, friends. Cuman secara detail, ini masih kalah dari seri yang kemarin si Gerald. Dia tuh unsur ornamennya banyak banget, friends. Karena bajunya aja berlapis-lapis armornya. Ini si Tris, dia tuh kayak cuman dua lapis, friends. Yang pertama, lapisan dalemnya. Kayak pake semacam korset tepat gitu, warna putih. Kemudian lapisan luarnya. Kemudian, oh tiga, friends. Ada juga face-nya. Wow! Tapi tetap ukiran armornya itu gila, keren banget. Dia di-scalp. Kemudian ada kancing-kancingnya. Kemudian ada kayak semacam, aduh ini gak enak, friends ya. Benang-benang putihnya. Jadi bajunya itu ya, luarnya. Di border pake benang. Dan juga ada yang kayak rendah-rendahnya, friends. Nih, bahkan di belakangnya, baju warna birunya itu. Dia seolah-olah kayak kain betulan. Kerutnya, gelembung-gelembungnya itu real banget, friends. Padahal ini semuanya polistun. Dari leher sampai kaki gak ada yang bahannya kain, friends. Gokil sih. Ada kayak aksen mutiara-mutiaranya di tangan-tangannya nih. Nanti gue kasih lihat ya. Kemudian ada ikatan talinya. Kaos dalemnya, kerut-kerutnya yang berbeda juga. Wuh! Edan sih. Kemudian bebernya. Ada kantongnya sedikit, friends. Ada beber yang warna birunya juga. Gas pair-nya, ulirnya. Celananya dong. Ini edan sih. Dia itu konsepnya kayak celana kulit, friends. Padahal tadi semuanya polistun. Gak ada yang kulit. Depannya ada hiasan dari benang warna putihnya. Dan benang putihnya itu timbul. Jadi gak cuma sekedar dicolek-colek pakai kelas biar putih, friends. Ini beneran timbul, coy. Tuh, benangnya itu. Kemudian celananya pun ada teksturnya. Dia kayak garis-garis ke bawah. Shading warnanya bagus. Antara coklat hitam sama coklat mudanya. So, ini tinggal kita tempel ke base-nya. Jadi dia kayak lagi berdiri cantik gitu lah. Setelah menghabisi si monsternya. Nah, kayak gini. Kita dapet sepasang tangan doang. Dan gak bisa diganti, friends. Cuma dapet ini doang. Tapi tetap kalian lihat efek kerut dari kulit di pergelangan tangannya gokil sih. Ada aksen putih-putihnya juga. Jari tangannya yang super lentik. Bahkan ada kuteknya. Dan ruas jarinya itu di scalp juga, friends. Nah, ini jarinya lentik pisang, friends. Beda sama si Gerald kemarin. Tangannya penuh dengan luka. Oh, kayak gini. Satunya lagi. Ah. Yes. Jadi tangan sebelah kirinya dia agak ngebuka. Karena dia lagi seolah-olah. Ini, friends. Kayak ada buku. Kitab, tapi udah kebakar sama api, men. Keren juga. Karena apinya itu ujungnya dia transparan. Bawahnya dia ngedove. Dan ada bukunya yang udah kebakar gitu sih. Wow. So, ini kita tempel di sini, friends. Campur dulu deh. Nah. Ini masuk ke sini. Jadi, dia itu kan wizard ya. Jadi seolah-olah dia lagi berdiri. Cantik. Kemudian pamer aksi. Skillnya gitu lah. Nah. Kayak gini. Wow. Nice sih. Simple pose-nya. Tapi, kelihatannya itu super elegan, friends. Dan super mahal sih. Gelis, friends. Cantik. Beda banget sama Tris di Netflix, men. Ya, masalah selera sih. Kalau gue lebih suka Tris yang versi gamenya. Lihat mukanya. Keren banget. Ada skin tone-nya dikit. Ekspresinya juga nice. Matanya, alisnya, hidungnya, mulutnya. Kemudian poni depannya gue suka banget, friends. Dia itu kayak sedikit ketiup angin. Agak acakan sedikit. Kemudian rambut belakangnya. Perhelai juga. Wow. And then, rambut yang diikatnya. Kemudian dikucir, friends. Gila sih. Ini bikin rambut efek dikucir gini juga gak mudah, friends. Pasti ini agak susah, coy. Sekilas jadi mirip Mulan Jamila, friends. Ya, gue sih suka, friends. Sesuatu yang baru buat gue ya. Kenapa? Karena dulu ya, gue itu lebih sering unboxing anime, friends. Anime-nya pun itu-itu aja. Naruto, One Piece, Naruto, One Piece, Naruto, One Piece. Sampai enak, friends. Tapi memang, ya akhirnya agak boring sih ya. Secara produk studio unlicensed-nya itu yang bikin One Piece sama Naruto banyak banget, friends. Akhirnya enak sendiri. Jenuh sendiri. Nah, ini sesuatu yang beda. Anti-mainstream. Yang gue unboxing dan kalian bisa nikmati, friends. Prime One Studio The Witcher. Ini rare banget. Jarang banget. Tapi hasilnya bagus, unik, dan karyanya itu gue rasa masterpiece sih. Memang kita kolektor itu kadang-kadang harus keluar dari kebiasaan kita, friends. Jadi, mencoba sesuatu yang baru, mencoba sesuatu unboxing yang beda dari kebiasaan, ternyata have fun juga, menarik juga, dan seru, friends. Membangkitkan gelora untuk koleksi mainan lagi sih. Gerald sama sang mantan, si Tris. Ternyata Tris lebih tinggi, friends. Karena dia biasanya lebih tinggi, udah gitu posenya berdiri. Si Gerald posenya agak maju ke depan ya. Dua-duanya, by Prime One Studio. Oke lah. Jadi, super hyper realistis lah, friends. Jadi, buat kalian pecinta gamenya kayaknya boleh juga lah. Karena kayaknya belum ada deh studio pabrikan yang bikin The Witcher sekeren Prime One Studio, friends. Bahkan nggak ada kayaknya. Ini udah paling keren lah. Udah paling otoriter. Paling atasnya, friends. Next ya, semoga kita bisa unboxing si Yenifer. Semoga, friends. Ada rezekinya ya. So, buat kalian jangan lupa follow IG-nya di at Draculi Games. Yang pengen beli PO, konsol, PS5, game-gamenya. Ataupun mau beli mainan, boleh follow IG-nya, friends. Gue yang perasan aja ya. Thank you so much. See you in your next video. Salam! Hanya mainan yang mempersatukan kita. God bless you, God bless Indonesia. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax